Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kusiani dari kelompok AKN 177 dengan DBL Ibu Eva Fatima MMMU disini saya akan membuat video tutorial pembuatan air keceran atau air air garam menjadi opodebal simak videonya ini yuk kita lihat cara pembuatan air biten atau air garam tua menjadi obat jadi bahan-bahannya yang pertama siapkan garam 500 gram air PDA M atau air bersih 500 ml jadi teman-teman proses dilakukan dengan higienis jadi sebelum memasak semua wadah sudah bersih dan sudah mencuci tangan tapi yang pertama tuangkan garam ke dalam wadah yang berisi air bersih kemudian larutkan hingga satu kurang lebih satu jam kemudian diuduk-uduk atau diaduk-aduk nah teman-teman karena wadahnya tadi kecilan jadi kita ganti agak besar ya jadi ukuran termometer garam dilarutkan disini 23-23 BA ya teman-teman kemudian disaring kotoran-kotoran hingga bersih kemudian air garam yang sudah dilarutkan dimasukkan ke dalam baskom atau panci untuk direbus dan proses proses perebusan ini biasanya 27 derajat BA ya teman-teman proses perebusan kurang lebih 30 menit jadi hingga air garam mulai mengkristal nah direbus sambil kotoran-kotoran yang ada di atas disaring hingga air bersih kemudian proses yang terakhir adalah pemprosesan menggunakan wajan kemudian dimasak lagi kurang lebih 30 menit hingga air garam mulai pekat nah biasanya ukuran pemprosesan menggunakan wajan termometernya 34 derajat BA ya teman-teman nah setelah 30 menit kemudian antara air dan garam disaring nah jadi yang dinamakan air biten adalah air yang ukurannya 30 derajat 34 derajat BA dan air biten sendiri manfaatnya bisa menjadi obat kecantikan maupun penyakit gatal-gatal banyak manfaatnya nah garamnya pun bisa dikonsumsi juga nah tutorial pembuatan air biten atau air garam menjadi obat dari balik sudah jadi semoga video yang saya lakukan bisa bermanfaat dan selamat mencoba tetap juga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan saya seliskyani pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian see you